Ketika sedang tertimpa masalah mungkin kejadian-kejadian yang itu tidak mengenakan hati kita Lalu kita bilang sama Allah Kalau kata Imam Ibn Al-Qayyim Ketika mengomentari hadis ini Akan merasakan manisnya iman Akan merasakan lezatnya iman Akan merasakan kebahagiaan dalam dirinya Bagi siapa-siapa yang ridho Menjadikan Allah sebagai robnya pengatur segala urusannya Islam sebagai agamanya dan rasul Dan Muhammad sebagai rasulnya Sebagai rasulullah Sebaliknya Dalam hadis kutsi Allah bilang barang siapa yang tidak beriman pada takdirku Baik itu enak maupun gak enak Tidak mau ridho Apa kata Allah maka aku tidak akan mengurusinya lagi Na'udzubillah